wuhuu hujan wuhuu Alhamdulillah Jakarta hujan Tangerang juga hujan kita kini sudah memasuki musim penghujan Alhamdulillah bangunin bersyukur sudah sebulan ini panasnya luar biasa, tapi malam hari ini, sore hari ini tanggal 8 Oktober 2019 kita sama-sama mendapat rezeki hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah adem udara malam hari ini tanaman, rumput, pohon juga pasti bersukaria menyambut datangnya musim penghujan ya mudah-mudahan tidak terjadi musibah banjir di selama musim penghujan ini ya yuk bagi Nets, Ente yang masih suka kebiasaan membuang sampah sembarangan selokan ke jalan yuk sekarang tertip lah buang sampah pada tempatnya ya terus kurangin tuh pemakaian ya pemakaian kantong plastik pokoknya berbahan-bahan plastik deh ya kalau bisa minum ke kantor atau ke sekolah bawa tempat minum isi air yuk sama-sama kita kurangi polusi sampah plastik yang udah membahayakan memprihatinkan ya gak tuh Alhamdulillah Jakarta Serpong hujan yuk sama-sama di musim penghujan ini kita jaga kebersihan buang sampah jangan sembarangan kalau sempat nih ya memasuki musim hujan nih kalau sempat yang punya perkarangan nih punya halaman rada gede bikin biopori tau gak biopori ya bikin sumber-sumber sapan air jadi air itu kalau hujannya deras tidak langsung terbuang ya keselokan atau gimana jadi masuk ke dalam tanah di ruang rumah kita di halaman itu bisa untuk nanti cadangan tuh kalau nanti musim masa kemarau lagi kita mudah-mudahan punya air cadangan air tanah di bawah rumah kita bagus ya biopori bisa biopori yang sifatnya bikin sumber besar atau bikin bolong-bolong jadi di sekitar halaman tuh kita bor bolong misalnya setengah meter setengah meter diameternya ada tuh alatnya untuk bikin biopori jual di tempat-tempat tanaman tuh ya kayak bor tanah gitu bisa mekanik pakai tangan alhamdulillah alhamdulillah hujannya besar seger deh nih malam ini tidur besok pagi pasti bangun lihat tanaman rumput depan rumah pasti hijau seger alhamdulillah 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 ya mudah-mudahan Nets sama-sama kita berdoa yeh di musim di musim pehujan ini membawa berkah bagi kita kehidupan kita juga semakin baik ya cuaca adem pikiran adem rejeki jual lancar meskipun katanya sekarang udah masuk masa resesi nih reses resesi ekonomi tapi tetap semangat ya tetap semangat kita gak boleh mundur terus usahe ya optimis segala cobaan ada tapi kita tetap mudah yang lagi sakit mudah-mudahan nih yang lagi sakit atau yang lagi susah atau pengen sesuatu salah satu waktu yang mustajab itu pada saat turun hujan salah satunya ya turun hujan ada petir yuk coba berdoa deh ya sebenarnya sih doa kapan aja baik tapi ada waktu-waktu yang katanya lebih baik ya gitu habis azan langsung doa maksudnya terus hujan turun doa ada petir doa gak apa-apa doa terus kita minta kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala jangan berhenti-berhenti ya biar kata kita lagi baik lagi sehat lagi banyak rejeki doa terus ya doanya yang baik-baik kalau lagi banyak rejeki mudah-mudahan tidak terkabur ya mudah-mudahan dilindungi dari orang jahat itu gitu ya kalau lagi gak ada duit ya doa lah minta rejeki yang baik oke ya kita sama-sama doain mudah-mudahan ya mudah-mudahan saudara-saudari kita yang di Sumatera ya yang di Kalimantan juga sudah menikmati turunnya hujan nih di bulan Oktober ini kasihan udah satu bulan lebih loh mereka kena kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan ya terutama di Sumatera daerah Riau Sumatera Selatan ya terus juga di Kalimantan tengah kalau gak salah ya Kabupaten Barat apa di Kaltim juga ada bahkan sudah sampai merambah tuh apinya ke tempat daerah Cagar Alam aduh ya mudah-mudahan nih ya dengan adanya turun hujan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan juga langsung tiarap semua mati itu semua titik-titik api di lahan gambut ya kita doain sama-sama gitu jadi Bang Onisi berharap rezeki hujan ini bisa diikmatin oleh seluruh masyarakat Indonesia ya di seluruh pokoknya mudah-mudahan dengan turunnya hujan bawa berkah semua ya kebakaran hutan langsung padam kabut asap hilang udara segar lagi saudara-saudara Bang Oni yang bekas kemarin juga kena musibah kebakaran hutan yang sedang banyak kena ispa ya apa penyakit apa penapasan bisa segera sembuh oke gitu ya sampai disini dulu ya Bang Oni ngasih pengamatan hari pertama turun hujan di bulan Oktober ini hujannya lebat Alhamdulillah mudah-mudahan berkah untuk kita semua oke stay tune terus di channel Balada Oni sorry it is nice to be important but more important to be nice ya memang baik menjadi orang penting tapi lebih penting lagi kita untuk menjadi orang baik oke